Hai guys assalamualaikum ketemu lagi di benjufu channel hai teman-teman semua apa kabarnya semoga kalian sehat selalu ya Nah teman-teman yang bagi menjalankan ibadah puasa saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Semoga ibadah puasanya berjalan dengan lancar ya teman-teman semua Nah teman-teman semua disini saya akan bikin ide bukaan puasa yaitu tahu isi Nah disini saya sudah beli tahu isinya dan isinya saya keluarin seperti itu Dan disini ada kol toge daun bawang dan ada bumbunya cabai bawang merah bawang putih Nah disini nanti mau saya campur dengan udang rebon ya teman-teman nanti saya blender saya campurkan dengan bumbunya Oke setelah bumbunya dihaluskan disini saya mau tumis bumbunya dulu Nah disini tahu isinya saya agak perdisin sedikit ya teman-teman jadi biar tambah mantep gitu Nah disini saya tambahkan setegah bungkus seladaku Disini saya tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula dan 1 sendok teh penyedap rasa Nah nanti untuk rasanya di cek koreksi lagi ya teman-teman sesuai selera teman-teman semua Nah disini bumbunya sudah mulai mateng Dan kita masukkan kol dan wortelnya teman-teman Nah disini kita masukkan kol dan wortelnya kita aduk-aduk Oh iya teman-teman hampir lupa disini saya masukkan isi tahunya tadi ya teman-teman Dan saya kasih air sedikit sekitar 50 ml Nah disini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata Dan jangan lupa di cek koreksi rasa ya teman-teman Tadi disini sudah pas mantap Nah disini ini kita aduk-aduk lagi Dan kita masukkan daun bawangnya teman-teman Nah disini kita aduk-aduk sampai benar-benar merata Oh iya teman-teman disini kita masak jangan terlalu sampai kematangan ya Soalnya ini kan buat mau tahu isi ya Jadi cukup seperti ini aja teman-teman Nah ini sudah agak layu Dan kita matikan kompornya dan kita sisikan Lanjut disini kita mau isi sayurannya Nah ini hasilnya teman-teman Dan disini mau kita isi tahunya ya Nah disini saya sudah beli tahu kulit seperti ini Dan ini kita masukkan ke dalam tahunya Sampai dengan selesai ya teman-teman Nah ini bisa buat ide jualan juga teman-teman Dan bisa buat ide buka puasa Oh iya teman-temanku semua Saya mengucapkan terima kasih Yang sudah subscribe, like, komen, share video saya Saya mengucapkan terima kasih Untuk teman-teman online ku Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT Yang baru saja bergabung di channel saya Mohon dukungannya ya teman-teman semua Jangan lupa subscribe Oke Nah disini tadi sudah selesai ya teman-teman Tahunya Lanjut disini kita mau bikin adonan terigunya Disini ada 200 gram terigu serbaguna protein rendah Dan saya kasih setengah bungkus roiko Dan disini kita aduk-aduk dulu ya teman-teman Kita kasih sedikit dulu airnya Biar tidak kebanyakan Nah ini kita tambahin lagi Nah ini kita aduk-aduk sampai dia benar-benar merata Nah disini tadi airnya itu sekitar 300 ml ya teman-teman Jadi tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental Nah ini kita aduk-aduk Dan mulai proses untuk penggorengan teman-teman Nah ini tahunya kita masukkan satu persatu Lanjut disini saya siapkan minyak goreng ya teman-teman Disini minyak gorengnya itu sudah panas Lanjut kita proses penggorengan dan kita masukkan tahu isinya teman-teman Nah ini apa namanya Teman-teman yang masih bingung nih Mau bikin bukaan apa Ide ini yang mau gorengan boleh bikin tahu isi sayur pedas teman-teman Nah disini kita goreng satu persatu ya teman-teman Nah ini sudah mulai matang Ini kita pisah-pisahkan ya teman-teman Karena dia agak lengket di tepungnya Nah ini sudah mulai kecoklatan Lanjut kita balik ya Agar matangnya itu merata teman-teman Nah ini kita balik Nah disini sudah mulai kecoklatan Dan disini mau saya angkat Nah disini sudah matang ya teman-teman Disini kita angkat dan kita sisikan Oke Nah ini hasilnya teman-teman Nah ini hasilnya teman-teman Tahu isi sayur pedas Oke terima kasih yang sudah mengikuti Benjo Food Channel Jangan lupa subscribe, like, komen Assalamualaikum